Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simpel banget Gak pake ribet Gak pake susah Dua menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Ting Selamat Host telah menyelesaikan misi Membuat restoran terkenal di seluruh dunia Hadiah Skill permanen Master Masakan Cina Kalau ini Adanya terlalu kecil Tugasnya memasak Hadiahnya juga memasak Hah Sistem Ekstrak identitas baru Dalam hati Su Sun Lupakan Ayo kita lihat Apa yang bisa kita ekstrak berikutnya Ekstraksi dalam proses Ekstraksi berhasil Selamat Host mendapatkan identitas baru Su Sun Si detektif hantu Kau lahir dari orang biasa Kau bisa mendengarkan suara orang meninggal Setelah kau menggunakan kemampuan ini Untuk memecahkan satu persatu kasus Meninggalkan legenda Hantu detektif di Cianhu Sekarang kau akan kembali ke Cianhu Memecahkan semua kejahatan yang tersembunyi Pertanda buruk kematian berdering Bisa bergantung di balok Detektif hantu yang tidak tertandingi Dan kau Satu-satunya yang bisa melihat seluruh kebenaran Kemampuan identitas Mendengarkan orang mati Melihat masa lalu Membaca pikiran Tugas identitas Membantu polisi menyelesaikan tiga kasus Dengan abad sewaktu setengah bulan Misi detektif hantu Ini seru Sekarang kita pergi ke kantor satuan tugas 513 di kota Chiangnan Dimana orang-orang lagi Kesulitan mungkin ya Detektif mungkin Orang ini adalah Wakil direktur namanya Chen Yu Dia berkata Kawan-kawan Seminggu telah berlalu Sejak kasus 513 Dan kita masih belum mendapatkan apa-apa Kita gak bisa terus seperti ini Kita perlu bertukar pikiran Dan mengatur ulang kasus ini Untuk melihat Apakah kita bisa Menemukan petunjuk TKP rusak parah Otopsi tidak mengungkapkan apa-apa Dan gak ada kamera Di sekitar TKP Bagaimana kita bisa menemukan jejak Chen Yu Karena kita tidak dapat Menemukan terobosan Kita harus meminta Para ahli Untuk membantu Memencahkan kasus ini Si baju merah merespon Tuan Liu Berhenti bicara Romong kosong Kita sekarang Bekerja dalam kegelapan Dimana kita akan menemukan Ahli seperti itu Apa pernah kau mendengar Tentang legenda orang itu Orang yang bisa berbicara Dengan orang mokat Ah maksudmu Detektif hantu Hah Apa benar Ada detektif hantu Aku pernah mendengarnya sebelumnya Dan kupikir Itu hanya cerita hantu Yang membosankan Bagaimana mungkin ada Bertahun-tahun yang lalu Aku merasa senang Bertemu dengannya Dan berhasil Memecahkan kasus Yang tidak jelas Dengan bantuannya Oleh karena itu Aku secara pribadi Menjamin Bahwa detektif hantu Itu tidak palsu Ho Tentu saja Aku tahu Bahwa orang ini nyata Tapi dia gak pernah muncul lagi Selama bertahun-tahun Dimana kita bisa menemukannya Serahkan pada aku Aku juga mengira Dia telah menghilang Tapi baru-baru ini Aku menemukan Bahwa dia tinggal di kota Chiangnan Dan Dia sangat terkenal Lalu sekarang disini ada mobil nih Ada mobil putih Dari mobilnya turun Dua orang Nih di sebuah gedung nih Yang baju biru ya Itu sih itu yang tadi tuh loh Yang Di meja tadi Namanya Chen Yu Chen Yu berkata Detektif hantu ternyata Bekerja di Cinyun Internasional Penjaga perusahaan bertanya Security Siapa yang kalian cari? Petugas Tolong laporkan Bahwa kami memiliki sesuatu Yang kami inginkan Dari Presiden Su Oh Tolong tunggu sebentar Chen Yu bertanya Apakah udah gila? Apakah tahu status Ketua Cinyun Internasional? Direktur kota bahkan Tidak boleh bertemu Dengan pejabat Kenapa kau membawaku Untuk menemuinya? Orang yang kena merespon Jan khawatir Kau akan tahu sebentar lagi Dan disini Suksun lagi santai gitu kan? Tegu berkata Silahkan minum tehnya Tuan Su Terus sini ada Yuro Uduh Gila ngumpul ya Yuro berkata Lihat Aku sudah bilang Dia punya perasaan Untuk Suksun juga Cici merespon Sial Aku bahkan gak peduli Dengan dia sebelumnya Ayo kita gak boleh Kalah darinya Terus Tiba-tiba Cici maju tuh Hei Apakah kau lelah? Apakah kau ingin bersantai? Aku tidak lelah Dalam hati Suksun Ada yang gak beres Aku merasakan Ada aura kejam Cici berkata Bagaimana mungkin Kau sudah menggunakan ponselmu Selama 2 jam Sejak kau berangkat kerja Aku akan memijatmu Yuro menambahkan Iya Aku juga Terus Ticoyo berkata Tuan Su Aku akan keluar dulu Panggil aku jika anda butuh sesuatu Ah Oke Terus Ticoyo mau pergi Tiba-tiba Tuan Su Ada masalah Ada polisi disini Untuk menangkapmu Aku akan cepat melindungimu Cepatlah pergi Lewat pintu belakang Suksun bertanya Polisi Menangkapku? Kenapa mereka ingin menangkapku? Udah Gak ada waktu untuk menjelaskan Ayo pergi Suksun berkata Tenanglah Aku organ negara yang taat akan hukum Polisi pasti ada disini untuk hal lain Hei Suruh mereka datang Sampai jumpa di ruang tamu Lalu akhirnya mereka pun dibiarkan masuk ke dalam Si Yang Apa? Chen Chen Yu Chen Yu berkata Tuan Liu Tuan Liu Saat ini kenapa kau masih berbohong? Detektif hantu tentu tidak ingin identitasnya terbongkar Tapi kau hebat Kau langsung mengunjunginya Apa kau tidak takut tidak menyinggung perasaannya? Chen Yu Tenanglah sedikit Kau akan segera mengetahuinya Dan akhirnya Suksun masuk Maaf Membuat kalian berdua menunggu Ah Maaf mengganggu anda Tuan Su Suksun bertanya Ada urusan apa kalian berdua ingin bertemu denganku? Ini Tuan Liu berkata Menakjubkan Bagaimana anda bisa melakukan itu? Setelah bertahun-tahun Sungguh menakjubkan bahwa anda tidak menua sama sekali Chen Yu bertanya Hah Maksudmu apa? Apa engkau? Tuan Su adalah detektif hantu Tuan Liu menjelaskan 13 tahun yang lalu Kasus pembunuhan Universitas Changcheng Jika bukan karena bantuan anda Kami pasti tidak akan bisa menangkap pembunuhnya Apapun yang terjadi Setelah itu anda menghilang Tapi beberapa waktu lalu Saya menonton secara langsung di TV Dan mengetahui bahwa anda juga adalah dewa memasak Dan ketua grup Ching Yun Sungguh tidak terduga Su Su merespon Ini semua hanya hobi pribadi Yaudah Mari kita mulai Perbincangannya Apa urusannya Kami datang kesini Karena kami mengalami kesulitan Dalam memecahkan sebuah kasus Aku kemari untuk meminta bantuanmu Tuan Su Aku ingin tahu Apakah anda mengikuti kasus Pembunuhan Masa 513 baru-baru ini Dalam hati Chen Yu Dia masih terlalu muda Untuk menjadi detektif hantu Mari kita uji dia dulu Su Su menjawab Aku tidak begitu yakin tentang itu Lalu Tuan Liu memberikan berkas nih Semua informasinya ada disini Anda bisa membacanya Pada malam tanggal 13 Mei Satu keluarga beranggotakan 3 orang Dihabisi di sebuah desa Di pinggiran kota Dan barang-barang mereka dijarah Si wanita juga diperkaos Ramai-ramai Dan dipukuli sebelum kematiannya Simpilnya ditikam 18 kali Dan putranya yang berusia 5 tahun Dia lempari batu hingga tewas Ini sangat kejam Setelah kejahatan itu Kami melakukan penyelidikan yang komprehensif dan terinci Tapi lokasi kejahatannya terpencil Gak ada kamera pengintai di sepanjang jalan Selain malam kejahatan Dan hujan lebat yang menutupi semua bukti jejak Kami mencurigai 4 tersangka Dan petunjuk lainnya buram Sekarang tidak ada kemajuan Ini benar-benar memalukan bagi para korban Susu merespon Oh begitu Jadi kau ingin bantuanku untuk menyelidikinya? Iya Itu juga anda bersedia Gak masalah Bawa aku untuk melihat mayatnya dulu Baik Dan akhirnya sekarang dibawa ya Ketempat Ruang mayatnya Tuan Yew berkata Apa aku perlu menghubungi forensik Untuk mencocokkan informasinya? Gak perlu Tuan Yew berkata Gak perlu forensik Lalu apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin melakukan otopsi sendiri? Dia juga tidak membawa alat apapun Shhh Lalu Suksun Menggunakan skill mendengarkan orang mati Terus pakai skillnya Suksun berkata Aku akan membantu keluargamu untuk membahas dendam Tolong beritahu aku semua informasi yang kau tahu Semua detailnya Jangan tinggalkan apapun Tolong Hah? Itu dia hanya menyentuhnya begitu aja Apa kau yakin? Tuan Yew berkata Tuan Su Apa anda ingin menyentuh dua korban lainnya? Suksun jawab Gak perlu Korban telah memberikan informasi penting Bahwa aku ke TKP Hah? Udah? Gitu doang? Dalam hati Suksun Kebencianmu Aku mendengarmu Jangan khawatir Mereka berempat Tidak akan bisa kabur Nah ini Ini adalah tempat kejadian perkara atau TKP Satu keluarga beranggotakan tiga orang tewas dalam rumah Dan seorang pere jatuh di depan rumah Aku akan menunjukkan di dalam Suksun merespon Gak perlu Aku akan melihat di sini Kami telah mencari di ladang sayur dengan hati-hati Tapi karena curah hujan Hancur semua jejak kaki Dan juga tidak ada barang-barang milik pelaku yang ditemukan Itu Tuan Su Semuanya tanah berlumpur Apa yang anda cari? Nah Aku menemukannya Ini Untuk rokok Suksun berkata Jutai Sekotak rokok seperti itu tidak murah Korban pasti tidak mampu untuk merokok Benar kan? Cenyu merespon Iya-iya Orang yang sudah mati tidak merokok Ini pasti ditinggalkan oleh pembunuhnya sebelum dia melarikan diri melewati dinding Suksun berkata Bagian luarnya sudah terkontaminasi Tapi kau masih bisa mengambil DNA dari spons penyaring Himkan untuk diuji sesegera mungkin Baik Oi Han Ayo kembali ke kantor Cenyu berkata Tuan Su Anda benar-benar sesuai dengan namamu Anda benar-benar bisa menggali petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh dari bawah tanah Bagaimana anda melakukannya? Suksun menjawab Korban mengatakan kepada aku bahwa sebelum dia meninggal Dia melihat si pembunuh menjatuhkan putung rokok Putung-putung itu juga Putung rokok itu juga diinjak-injak dengan keras beberapa meter Terkubur di bawah tanah Jadi begitu Itu benar-benar ilmu yang misterius Lalu 5 hari kemudian Master ada telepon Itu cincu ya bawah HP Halo? Tuan Su Kabar baik Kami telah mengetahui para pembunuh melalui rokok yang anda temukan Dan sekarang Kami telah mengidentifikasi lokasi mereka Dan akan melakukan penangkapan malam ini Anda mendapatkan pujian paling banyak kali ini Direktur Chen ingin mengundang anda Untuk menonton adegan penangkapan bersamanya Apakah anda tertarik? Tentu saja Dimana kalian? Cincu bertanya Ada apa dengan benda ini? Terus Suksun berkata Cincu ikutlah denganku Cincu bertanya Master Kemana? Master akan membawaku untuk bersenang-senang Suksun menjawab Ini bukan tentang bersenang-senang Ini tentang urusan yang harus kita lakukan Ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan untukku Dan disini Udih Mobilnya ya Udah ada BMW semua tuh BMW Satu Mobilnya tapi yang dibawa Suksun Si Fikmier Hoya nenda Tuan Su Suksun berkata Bertanya Apakah mereka berempat Bersembunyi di lingkungan ini Iya Lingkungan ini sudah dikepung Tapi mereka terlalu licik Mereka tahu bahwa polisi akan datang Dan sekarang Mereka mengambil Sandra untuk mengancam Kami sedang mencoba mencari tahu Apa yang harus dilakukan Suksun merespon Jangan mati sebelum anda mencapai sungai kuning Pergi Bawa aku melihatnya Disini Satu poisi ngomong pakai toa ya Kalian gak bisa melarikan diri Letakkan sinta kalian Dan segeralah menyerah Omong kosong Ini pasti bisa diselesaikan Kembalilah padaku untuk menulis laporan Terus disini ada si itu datang ya Si Tuan Yu Direktur Chen Tuan Su dari sini Chen Yu berkata Maafkan aku Tuan Su Karena menyanyiakan kesempatan yang anda berikan Penjahat menyekap seorang gadis berusia 8 tahun Dan kemungkinan untuk memaksa masuk ke dalam itu sangat kecil Suksun bertanya Ada di lantai berapa mereka? Lantai 5 Aku akan pergi ke atas Dan bernegosiasi Dengan para penjahat Untuk bertukar Sandra Apa? Bertukar Sandra? Apakah kau bercanda? Ini adalah urusan polisi kami Bagaimana bisa kami membiarkanmu pergi ke sana Dan mengambil resiko? Dan kau gak punya kekuatan di tanganmu Aku akan memanggil tim SWAT segera Tapi Suksun langsung jalan tuh Langsung Terus Suksun Mukul temboknya sampe hancur Mungkin untuk membuktikan ya Kalau Kalau misalnya Suksun itu punya kekuatan gitu Tuan Liu bertanya Direktur Chen Apakah tidak apa-apa? Membiarkan Tuan Su naik ke atas sana Cenium jawab Kau lihat Tangannya barusan Apa itu masih dalam jangkauan kekuatan manusia? Tuan Liu merespon Tapi dia adalah pengusaha terkenal Bagaimana kalau Karena itu Para penjahat tidak akan mencurigai identitasnya Dan akan lebih cenderung lengah Seorang pria yang bisa berbicara Dengan orang yang sudah mokat Kenapa kita harus mengkhawatirkan keselamatannya? Terus ini penjahatnya nih Yang masih nahan sandera Satunya mungkin ya Gue gak tau ada berapa orang Cuma satu orang ngomong nih Dia berkata Keluar dari sini Keluar dari lingkungan ini sekarang Siapkan mobil untuk kami Atau aku Akan menghabisinya Oke berarti lebih dari satu orang ya Karena ada kami Hei serahkan pada aku Halo semuanya Kita bertemu untuk pertama kalinya Tolong bersikap baik kepada kami Siapa kau? Di sini ada empat orang ya Kroco banget ya ini ya Apa? Bentukannya Aduh Si siapa kau? Dan di sini kelihatan ya Anak yang lagi di sandera Kau bahkan tidak mengenalku Aku adalah ketua grup Cinyun Su-sun Hah? Cinyun Internasional Bukankah itu Satu perusahaan terbesar Dari 500 di dunia? Astaga Itu benar-benar dia Apa yang kau lakukan di sini? Garis kecil yang kalian tangkap Adalah kerabatku Aku di sini untuk berbicara dengan kalian Untuk melihat Bagaimana Kalau kalian bisa membebaskannya Apakah 5 juta cukup? Hah? Apa kau pikir kami bodoh? Ada polisi di luar sana 50 juta aja Itu tidak akan cukup Untuk membebaskannya Kau punya nyali Kau bisa menggantikannya Baiklah Lepaskan dia Dan akulah Yang akan menjadi sanderanya Hah? Kenapa dia begitu santai sekali? Itu dalam hatinya ya Dalam hati mereka Dan akhirnya Sandernya pun ditukar Yaitu Suksun ya Suksun berkata Bukankah Menyanderaku seorang miliarder Akan lebih meyakinkan Daripada seorang garis kecil Yang gak punya apa-apa Dan akhirnya Anaknya pun dilepasin Pergi ke maknya ya Ini Aku gak bermimpi kan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kita bicarakan selanjutnya? Gak pantas Untuk didengar orang lain Cincu Tutup pintunya Hah? Dan pintunya Tiba-tiba ketutup sendiri Itu Siapa yang menutupnya? Hei Apa yang kau lakukan? Percaya tau gak? Aku akan menusukmu Sampai mokat Kenapa kau tidak mencobanya? Aku akan menusuk Tapi tiba-tiba Suksun langsung hilang Terus ke sapinya Dan langsung menamparnya Ayo Habisi dia Masuklah kenderaka sana Pukulan tadi Adalah bahas dendam Untuk anak yang kehabisi Terus ini Suksun diserang Berhasil menghindarinya Diserang lagi Berhasil menghindarinya lagi Dan ini Untuk wanita Yang sudah mokat Dan ini Adalah untuk ayahnya Yang sudah mokat juga Dan ketiganya Langsung tumbang dalam sekali serang Setiap orangnya ya Dan sisa si orang ini nih Yang rambutnya kayak Orang metal gitu ya Gak ada lagi Kamu hanya menghabisi 3 orang Aku baik-baik aja kan Hah Pemikiran yang bagus Ini untuk gadis Yang baru aja kau culik Dan Suksun dengan mudah ya Menghabisi mereka semua Kau Siapa kau sebenarnya? Suksun menjawab Aku hanya warna negara-negara Yang baik Yang melihat kebenaran Aku akan melakukan apapun Yang polisi tidak bisa lakukan Pada titik ini Apalagi yang bisa kau katakan Ini si gerut berkata Aku tidak akan mengakui kejahatan itu Bahkan jika aku mokat Kita berempat Tidak bisa mokat Selama saat itu Dari kita bisa keluar Kami akan meledakkan Ching Yun Internasional Lihat aja nanti Hah? Kalau kau memiliki kemampuan Untuk menghabisi kami sekarang Maka kau tidak akan bisa lepas Dari hukuman hukum Hehehe Mari kita lihat Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Suksun membalas Kematian terlalu murah Untuk kalian Cincu Aku serahkan padamu sisanya Hah? Dan disini Suksun keluar Ini seorang polisi bertanya Apa yang terjadi di dalam? Bisakah kami masuk sekarang? Suksun menjawab Tidak perlu terburu-buru Mereka berempat Masih butuh sedikit waktu Hei Kenapa dia keluar? Apa yang ada di pikirannya? Terus ini ada Cincu ya Cincu jadi mode hantu Hei Suara apa itu? Kenapa suasana ini tiba-tiba Menjerdingin? Hah? Ah! Hantu! 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 Dan akhirnya Mereka berempat ditangkap Ini di TV pun ngomong Hantu! Hantu! Dan akhirnya masuk ke berita Masuk ke reporter Reporter berkata Apa MC-nya ya? Yang bawain ceritanya Beritanya yang lebih tepatnya Kasus 513 yang mengerikan Telah terpecahkan hari ini Polisi berhasil menangkap Empat tersangka Di sebuah rumah kontrakan Diketahui bahwa Kempat tersangka tersebut Mengalami gangguan mental yang ekstrim Dan sedang menerima perawatan Lebih lanjut di rumah sakit Dan Chen Yu diinterview sama reporter Chen Yu berkata Kempat tersangka berbicara Tidak masuk akal Karena berhalusinasi Akibat rasa bersalah Atas kematian korban Pihak kepolisian Tentu akan melakukan Yang terbaik Untuk merehabilitasi mereka Dan memastikan Kempatnya Mendapatkan sanksi hukum Sok-sok berkata Rasa bersalah Dari kematian korban Direktur Chen sangat serius Aku hampir percaya Terus Chincu muncul Chincu bertanya Bagaimana Tadi yang aku lakukan Itu sangat bagus sekali Terus Mana hadiahnya Ayolah Atau aku Tidak akan pernah Berbicara denganmu lagi Dalam hati susun Aku gak mau kehilangan nyawaku Terus Hih Master Aku ingin Dalam hati susun Apakah gadis kecil ini serius Apakah dia akan Chincu berkata Saudari aja punya Aku juga mau punya Eh Chincu Tunggu Tenanglah Terus tiba-tiba Ada nelfon Eh bentar Ada nelfon Aku angkat dulu ya Hehehe Leowyu Nelfonmu tepat waktu Kau menyelamatkan nyawaku Tuan Su Tolong aku Dan disini Tikoyu Lagi diikutin Sama seorang yang misterius Dan orang itu Langsung mengejar Tikoyu Nih Tikoyu kabur ya Hehehe Kau gak bisa kabur hari ini Lalu Orang misterius itu Dia jalan mendekati Tikoyu Dia mengambil sesuatu Dari kantongnya Dan keliatan itu Sebuah kain ya Dan Tikoyu Langsung ditangkap Tolong Tolong Dan Tikoyu langsung disekap Langsung pake kain tadi Ditutup mulutnya Dan Tikoyu pun Udah mulai lemes ya Tiba-tiba Ada banyak orang-orang Sampas setiap tahun Khususnya Tahun ini Tapi karena kau Benar dimacam-macam Dengan orang-orangku Hanya ada satu cara Untuk mokat Hei Jangan mendekat Atau aku akan Terus tiba-tiba Pisaunya tiba-tiba Melayang Lepas dari tangannya Kau Kau Dan pisaunya Diambil sama Su Sun Dan langsung ditondongkan Ke arah orang itu Kau Siapa kau sebenarnya Dan orang itu ditangkap Cepat Berutut Tuan Su Ini obat bius Su Sun berkata Cukup profesional Apa yang anda rencanakan Untuk membius dia Kawan Aku hanya ingin Merampok uangnya Gak ada maksud lain Cepret Terus pisaunya Langsung dilempar Ke kakinya Ah Kakiku Ayo Satu kesempatan lagi Apa yang sebenarnya Yang ingin kau lakukan Itu Itu Dan kemudian dibawa Ketempat terpencil Pertama itu Kemudian itu Itu Berapa kali kau melakukannya Delapan kali Kawan Ampuni aku Aku tidak akan pernah Berani melakukannya lagi Aku akan menyerahkan diri Segera Si beruang nih Yang belakang nih Gue lupa namanya Intinya pake baju beruang Sekarang beda baju ya Cuma si beruang lah Dia berkata Beberapa waktu yang lalu Ada berita Tentang enam mayat wanita Tanpa busana Dan memar Yang ditemukan Di beberapa lokasi Yang telah dilecehkan Sebelum meninggal Sepertinya Pembunuhnya adalah dia Susun berkata Enam nyawa Bagaimana mungkin Satu nyawa cukup bagimu Untuk membalasnya Si pencet berkata Jadi Apa yang kau lakukan Kau akan menderita Enam kali lipat Dari rasa sakit mereka Dan menganggapnya Sebagai penembusan Dan menganggapnya Sebagai penembusan dosa Hah Enggak enggak Tolong Aku tidak akan berani Melakukannya lagi Susun berkata Panggilkan enam orang yang kuat Baik Kau gak bisa melakukan itu Aku mengaku Mengaku Dan akhirnya Susun masuk dalam mobil Jangan khawatir Kau sudah aman sekarang Dalam hati Susun Mengerikan sekali Kalau terjadi sesuatu Jika dia ditinggal sendirian Di rumah seperti ini Susun berkata Ayo Aku akan mengantarmu pulang Lalu disini Ada Cici dan juga Yuro Susun berkata Pelan-pelan Dan perhatikan langkahmu Malam ini kau bisa tidur Di kamar tamu Disini aman Aku akan ada di kamar sebelah Panggil aku Jika kau butuh sesuatu Tapi tiba-tiba Susun ditarik Dipeluk Tikoyu berkata Jangan pergi Aku takut Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya